Halo, balik lagi di channelnya Stabiscom Di sini gue akan membagikan vlog singkat Yaitu untuk masalah laptop ini Ini dia laptop i7 Nvidia Jadi dia ini masalahnya itu Keyboardnya masalah ya Jadi tadi itu sebenarnya mati total Tapi diakalin keyboardnya bisa hidup Tapi kata dia, kata si usernya yang punya Keyboardnya juga kadang suka mencet-mencet sendiri Kadang suka mati juga Jadi dia bilang udah sekalian aja diganti Capek dia bilang ya kan Ya karena kan kalau ngetik tiba-tiba ngetik sendiri Kan gak enak gitu ya Ganggu jadinya ya Oke, di sini keyboardnya udah ada Dan di sini juga dia punya kendala laptopnya panas Jadi harus diganti pastanya Kayak gini Ya, jadi ini pastanya sudah disediakan Oke, lihat terus vlog ini sampai selesai Buat lo yang mau lihat vlog ini Kalau yang gak mau ya udah skip aja Oke, kita lanjut video berikutnya Oke, jadi ini dia laptop yang ada kendala Suka ngetik sendiri Kadang suka mati sendiri Itu ternyata Ada konslet di keyboard ya Setelah di cek lebih dalam Di ceknya itu harus di cek bongkar total Dan dibawa ke tempat teknisi ya Jadi gak bisa cek total di tempat klien ya Dan di sini sudah disediakan keyboardnya Keyboard spec part penggantinya Dan di sini kita langsung ganti aja keyboardnya ya Dan laptop ini juga memiliki masalah panas Jadi panas udah sekalian aja diganti Thermal paste-nya sekalian dibersihin kipasnya ya Jadi di sini sudah disediakan kipas Eh kipas, apa ini? Thermal paste-nya ya Jadi untuk menghantarkan suhu panas dari prosesor dan VGA Ke kipas lebih cepat gitu ya Jadi supaya prosesornya gak terlalu panas gitu ya Jadi kalau laptop panas itu biasa masalah Di pastanya ini udah mulai keras ya Terutama laptop yang 3 tahun gak diganti ya Idealnya sih sebulan ganti ya Diganti thermal paste Ya paling jasa berapa gitu ya kan Oke Kita langsung aja Ganti keyboard Lalu ganti thermal paste Oke ini dia cover laptopnya ya Sekalian sama keyboard-keyboardnya juga Ini sebenarnya yang bikin mahal Jasa ganti keyboard itu karena Ini dia ngegantinya gak bisa langsung Tek-tek gitu Jadi kan kalau yang itu copot gini Lepas langsung cabut Juga bisa langsung terlepas gitu ya Tapi ini gak Nah ini jenis laptop Yang keyboard-nya disolder Ini dia nih Ini plastik-plastik yang disolder Jadi ini kalau mau ganti keyboard Ini harus dibuka semua kuncian-kunciannya Jadi emang PR-nya banget Dan emang harganya juga mahal gitu ya Apalagi kalau yang harga Sper 4 keyboard-nya mahal Taunya orang Waduh mahal banget Tapi kan Mahal karena Emang sebanding juga Dengan jasa yang diberikan gitu Jadi ini emang seblok semuanya tuh ya Ini semuanya ada kancing seperti ini Jadi emang harus dilepas terlebih dahulu ya Dan ini prosesnya lama Gak bisa cepat Kalau ganti keyboard yang jenis soldier gini ya Jadi ya kurang lebih 3 jam Ya sekitar 3 jam lah Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya Yang penting spare part-nya udah ready Ini dia spare part-nya Lalu spare part-nya udah ready Apa-apa jadinya cepat Oke kita lanjut vlog Di video berikutnya 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 Oke selanjutnya Ini adalah proses penyolderan ya Atau Klem atau kunciannya ini disambung kembali Jadi Bisa dilakukan dengan solder ya Jadi ini gak bisa dengan lem Atau apapun ya Jadi ini harus disolder kembali Untuk Mengencangkan kancing di keyboard ini Dan ini Ini solder yang Saya gunakan ini Menggunakan suhu 450 derajat ya Bisa dilihat Seperti ini ya Oke kita langsung aja Lanjut ke video penyolderan Sampai jumpa di video penyolderan ya 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 selamat menikmati 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 oke jadi dia mati dulu sebentar karena ini baterainya kurang bagus lihat disini bahwa indikatornya udah hidup dan disini boot ya langsung muncul asusnya oke dan masuk ke windows terus jadi kalau baterai jelek itu dia emang kayak gitu ya biasa baterai jadi gak bisa langsung di switch dan pas dinyalain juga begitu klik dulu dia kita lihat kita lihat hw info kita mau cek dulu suhunya ini dia ada di angka berapa ada di 50 50 kurang oke ini mulai naik karena loadnya tinggi ini dia oke oke sekian dulu vlog singkat dari Stabiscom yang mulai dari ganti keyboard hingga ganti pasta ya jadi untuk anda yang lagi mencari dari service laptop dengan sistem panggilan di Jabodetabek bisa langsung menghubungi Stabiscom kontak dan informasi lebih lanjut bisa anda baca di deskripsi video ini bye bye